Dulu, apa yang kita lakukan tidak dilakukan Nabi Jangan melakukan yang tidak dilakukan Nabi Kita harus melakukan yang dilakukan Nabi Acara seperti ini guru, tidak pernah dilakukan Nabi Apa yang kita melakukan, ini adalah bid'ah dan sesat Sebenarnya sesat, maksud meraka Kita harus melakukan yang dilakukan Nabi Jangan melakukan yang tidak dilakukan Nabi Itu bid'ah, sesat Di ketika ceramah kita bisa disudurkan seperti itu perpanyakan Bapak, terima kasih Saya akan jawab, jamah tertuju semua Ada orang yang lain paham dengan kita Jangan melakukan yang dilakukan yang tidak dilakukan Nabi Kita harus melakukan yang dilakukan Nabi Kalau kita melakukan yang tidak dilakukan Nabi Tidak boleh, itu bid'ah dan sesat Acara maulit seperti ini, tidak dilakukan Nabi Jangan kita lakukan Ulur-ulur belajar arifan Entahlah bapak-bapak yang tua-tua Arif di atas A, arif buahi Arifan U, A, I, U Bada atas bapak-bapak, berpanku Bapibu Lampi atas lakab waki Kepedepanku, lakiku Saya buncuk Dimlawah Puncur learn Seperti yang tujuh belajar Berabat Tidak boleh, tamat bapak Anji Kemedepanku Biliko Allah subhanahu wa'ala tidak langsung menyebut nama Nabi Muhammad di dalam Al-Quran tapi Allah menyebut panggapnya Nabi Muhammad tidak ada Allah berfirman tidak ada Allah berfirman tapi Allah berfirman ketahuan ada pada kalian Rasulullah tidak ada Allah berfirman ada pada Muhammad tidak Allah tidak langsung menyebut nama Nabi Muhammad tapi Allah menyebut panggapnya Nabi Muhammad akunnya nama Rasulullah tidak ada Allah berfirman tidak ada tadi ibu ada yang mengatakan karena Pak Gubernur datang Alhamdulillah kalau di Kalimantan Selatan Pak Gubernur dikenal dengan Paman Birin atau Haji Sabirino di ketika cerama di Merkui Merkui Hotel di sebelahnya itu rumah sakit Ulin Banjarmasin ketika masuk ke hotel satu meja sama Pak Gubernur sama Wakil Gubernur sama wali kota Banjarmasin lucu kalau Gubernur Kalimantan Selatan lucu lucu juga dia dia begini ngomongnya sama kita salam Birin Udin karena Allah dimanggil Guru Udin yang singkat Udin kata beliau dia ngomong Birin Udin Guru Udin Ibu Sina Udin begitu Pak Caman Pak Caman Pak Apapun Ures Pak Apapun Ures Pak Apapun Uwakili di ketika kita ke atas podium 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 namanya kalau mimbar itu itu namanya tangganya di depan kalau podium tangganya di belakang di istiqlam kita ketemu Ustadz-Ustadz itu kenapa tuh kata kita tuh pakai podium itu dulu untuk Urhat Nubah Jum'at yang benar harus mimbar kenapa karena di dalam hadis-hadis Nubah Faidah Sohidah Khotibul Mimbar Apabila Tuhan Khotib naik ke atas mimbar tidak ada Faidah Sohidah Khotibul podium ada ke kamu berarti kalau tidak khotib di mimbar kalau podium tidak ada berarti salah Guru tanya manusia nomor 1 di Kalimantan Selatan atau di Kalimantan Tinggal atau di Kalimantan Barat atau di Kalimantan Tengah pasti kita ngomong pakai kalimat kata-kata yang terhormat dan kita muliakan manusia nomor 1 di daerahnya kita pasti dengan kata-kata yang terhormat dan kita muliakan apalagi manusia nomor 1 ke dunia terat nanti kita nanti bisa Muhammad s.a.wajar kita mengaklukannya bukan berarti kita mengkultuskannya bukan kalau daerah Pian aman daerah Banyan Masin rawan daerah nomor daerah Indonesia rawan diantaranya Guru apa yang kita lakukan tidak dilakukan Nabi jangan melakukan yang tidak dilakukan Nabi kita harus melakukan yang dilakukan Nabi acara seperti ini Guru tidak pernah dilakukan Nabi apa yang kita melakukan ini adalah binaah dan sesat sehingga masuk meraka kita harus melakukan yang dilakukan Nabi jangan melakukan yang tidak dilakukan Nabi itu binaah sesat di ketika ceramah kita bisa disudurkan seperti itu perpanyakan Bapak terima kasih saya akan jawab jamah terkuji semua ada orang yang lain pahaman dengan kita jangan melakukan yang dilakukan yang tidak dilakukan Nabi kita harus melakukan yang dilakukan Nabi kalau kita melakukan yang tidak dilakukan Nabi tidak boleh itu binaah dan sesat acara maulit seperti ini tidak dilakukan Nabi jangan kita lakukan berhubungan berarti Bapak Sheril berhubungan Agama ini apa yang dilakukan Nabi baru Bapak lakukan saya melakukan yang dilakukan Nabi bagus berarti Bapak apa yang akan dilakukan yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah dan sesat ya apapun yang kita lakukan yang tidak dilakukan Nabi bid'ah dan sesat ya berarti Bapak lotohan yang dilakukan Nabi terus Bapak disini ada tangan pakai apa? Pakai mobil. Nabi kalau pernah pakai mobil. Bapak makan berapa jari? Tiga jari, Guru. Tiga jari? Iya, iya. Kenapa makan tiga jari? Karena Nabi tiga jari. Yang dimakan Nabi Roti Maryam, kita ngasih sop. Mau Bapak Bia? Ayo, Ibu Caman. Bapak Caman. Bapak Amulsei, kata yang membuat kini. Mengikuti Nabi di Beziripian makan. Yang dimakan nasih sop panah-panah selanjutnya. Kita harus pakai sendok. Walaupun tidak dilakukan Nabi, tapi tidak sesat. Karena yang dimakan Nabi dengan kita beda. Nasih sop. Nabi gak pernah makan nasih sop. Kita teruskan. Hapi-hapi Pian itu. Ada gak dimana Nabi? Wah, wah. Dan orang mengambilnya semua. Mekrobor. Ada gak dimana Nabi? Bila lebih terabak, ajar. Di luar, supaya kedengaran, orangnya sedikit. Kalau pakai mikrofon Bia dan Sesehat. Apabila Bia dan Sesehat. Cabut mikrofon Imam Masjidil Haram dan Madinah. Bukuli orang. Hati-hati dengan sekarang. Selama tidak bertentangan, boleh-boleh saja. Ulut ulang-ulang ini dimana-mana. Termasuk ini semua sering cerama ulut. Mendengarkan. Ulut ulut-ulut belajar arifan. Entahlah bapak-bapak yang tua-tua. Arif di atas A, arif wahi. Arif wahi. Arif wahi. Badaih bapak-bapak demonenah. Badaih bapak-bapak adaih. Lipupi wahi. Apakah lookifu yere dari sesehat? ito. berat-beratnya berat-beratnya ini Alipan Meningkat Alipan 6 bulan belum bisa mengaji dan ada yang kurang mati berat-rat 6 jenit bisa mengaji seminggu sudah bisa mengaji sebulan sepasal beberapa hari sudah bisa mengaji sekarang ada pulven ditusuk orangnya berdiam Alipan kalau anda pinta sesat semuanya sesat masjid apa ada kejaman nabi ada kejaman nabi tidak ada itu disesat minta maaf bu camat bapak camat camat ada kejaman nabi bapak kapolsek ada yang mewakili ada yang gak kapolsek kejaman nabi yuk siapa yang mau minta siapa yang mau sesat demaling kampung hati-hati jangan terpengaruh orang-orang yang memang agama seperti itu makanya kita harus belajar agama yang benar jangan jangan cukup membaca bahaya pakai guru Rasulullah dibimbing oleh Allah diantara Jibril kalau kita di daerah Kalimantan luar biasa banyak ulama-ulama banyak para hape luar biasa kalau diada kebupaten banjar yang terkenal guru sekumpul itu banyak punya murid guru ulung guru syukri muridnya guru sekumpul guru muhas muridnya guru sekumpul guru master muridnya guru sekumpul guru lir dan guru hatim muridnya guru sekumpul guru sekumpul berlatiah dengan ujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj berjalan dengan berjalan dengan dengan Imam Syafi'i Imam Syafi'i belajar dengan Imam Mahiti Imam Mariti belajar dengan Imam Syafi'i belajar dengan Imam Hanafi Imam Hanafi belajar dengan Hasil Basri belajar dengan di Indonesia ini sudah banyak ulama-ulama terkenal Syekh Muhammad Asyad al-Banjir dikenal daerah Banjar Syekh Yasin al-Pahdani terkenal daerah Badang Syekh Abu Soan al-Pahdani terkenal di terkenal mereka punya mata rantai ada imam Syafi'i ada imam Maliki ada imam Hanafi anak-anak ada imam Hanberi biar imam siapa imam Syafi'i imam Mahanabi imam Maliki enggak jua imam apa biar imam Saludra hati-hati Rasulullah s.a.w.punya mata rantai Jibril Allah jibuannya Rasulullah sahabat jibuannya sahabat tabi'a'id ini sekarang sedikit-sedikit mengikuti Rasulullah sedikit-sedikit mengikuti Rasulullah engkau hanya letak perang ketemu sama Rasulullah kita teruskan Nabi kita dari orang tua yang hebat Nabi kita Abdullah dengan Aminatul Zuhriyah Abdullah diketika ingin berkeluarga mumpung ada ibu-ibu apa ngomongan Abdullah kepada ibunya Ya Umi Uli Umi Ki Andah Tunini Berata Data Husri Wa Jamal Hai ibuku Uru minta carikan perempuan yang berakhlak mulia kentalan beragama keturunan baik-baik tidak pernah bosan kalau dipandang kalau perempuan itu tidak pernah bosan kalau dipandang berarti manis ibu-ibu cantik dengan manis itu beda ibu-ibu cantik dengan manis itu beda ibu-ibu cantik dengan manis itu beda atau sama berkulisan salur kecantikan nggak pernah lu melecah salur kemanisan kalau lu punya keluarga panjang guru matanya kurutegur kamu tuh panjang guru matanya dari lahir ya enggak guru kenapa itu dipanjangi guru kapan jangan kalau hari hujan tak tutup jalan kalau senang kan nggak papa jangan permanen nanti sulit berhubung nah maaf dari guru matanya lu ceramah di banyak masing dokter kecantikan baik bapak dokter ibu dokter hadir kita tanyakan pak dokter bu dokter pernah yang mengoperasi wajah seseorang sering bukan pernah lagi sering bisa yang memancongkan hidup bisa bisa yang mengancamkan pipi bisa bagaimana caranya kami suntik apalagi dioperasi bagaimana pantat ini kami sisil pantatnya kami letakkan ke pipinya sini itu sudah kawil atau belum bisa belum bisa sudah kasihan suaminya kalau dikawini perempuan itu pantat tak asinnya kasihan pipi burin itu kalau gue mau angin itu bergetar gitu ulun bang diundang habis kayaknya caranya tapi jangan bapak bapak kalau mereka perangkuan itu kencang pipinya pantat tuh gak boleh itu di kotak-kotak besar bukan di desa sumisir desa sumisir alami natural kita teruskan tenang aja kemudian singkat cerita ketemu perempuan yang itu hentikan oleh Allah siapa namanya? aminah berapa jujurnya? penting desa sumisir berapa jujurannya? ya ya